oke halo bedecis ketemu lagi kita dengan bedecis nah di kali ini kita akan berbaiki ini multitester ini mati mati gak tau kenapa mati tapi kita hidupkan sini gak hidup oke teman teman tanpa pikiran panjang kita langsung hidupkan ini kembali apanya yang jadi masalah dan apa yang menyebabkan multitester ini mati total seperti ini ya oke akan kita coba buka ya akan coba kita buka apakah yang jadi masalah padahal multitester ini baru beberapa bulan ya tak buka dulu buka jangan takut rusak kalau membuka sesuatu kita harus yakin bahwa kita bukan merusak tapi kita hanya memperbaiki ya kita membuka sesuatu niat kita bukan merusak tapi kita memperbaiki ya ingat jangan salah Oke kita lihat nah disini ini semua komponen kelihatannya bagus ya Nah kemungkinan ini baterai nih ada baterainya ya Coba kita ganti baterai menggunakan baterai yang lainnya nah baterai sudah kita siapkan untuk menggantinya ya lihat posisi mengganti baterai tadi jangan asal pasang ingat jangan asal pasang di sini ada posisi duduknya ada min dan plus jadi kita letakkan baterai harus posisi yang tepat karena ini walaupun posisi terbalik masih bisa dipasangnya tapi takutnya alat ini tambah rusak kalau ingat kalau masang baterai ini bit terbalik ya alat ini bisa menyebabkan rusak karena semua komponen ini komponen digital dan ini IC cepluk apa-apa nih IC siramnya ya ini IC ini pun sini IC siram jadi kalau misalkan ada kerusakan atau konsleting nggak bisa diperbaiki ya ingat masang baterai jangan sampai terbalik ya jadi kita harus pasang dengan posisi yang benar dan ini harus di posisi op posisi op Oke setelah posisinya op ini posisi op benar ya pasang baterai lihat tanda ini positif ya positif ya dan ini negatif kita sesuai dudukan pasang di sini sudah pas nih ya negatif-negatif tekan Oke sudah pas posisinya sudah benar yakin di sini negatif sini positif kalau sudah yakin tinggal kita putar kontak atau posisi lihat ke mana aja bisa nah sudah keluar angka berarti intinya baterainya ini sudah habis jadi kalau Anda punya komponen apa komponen bukan komponen apabila Anda punya sesuatu elektronik yang membutuhkan yang membutuhkan listrik ya jangan takut dulu kalau jangan beranggapan dulu alat itu rusak bisa jadi kehabisan baterainya Oke kita hidup dengan lain nah ternyata sudah normal ya oke kita tutup kembali kembali tinggal kita baut laut tut bautnya mudah nih eh selesai hidup-hidup Oke sampai ketemu lagi di video berikutnya gue boleh cist-cist selanjutnya Terima kasih.